Intro Dekatnya jarak perbatasan darat antara Malaysia dengan Indonesia di Aruk membuat sejumlah warga membeli kebutuhan lebaran di negeri jiran Ada pelintas batas yang dari Malaysia itu lewat border Aruk membawa barang rentengan, kemudian diperiksa oleh kawan-kawan B.A. Cukai Permisi Bu, belum kita cek Ini apa ini Bu? Apa ini Bu? Ini apa ini? Sapi Sapi ya Karena daging berada di bawah pengawasan karantina petugas B.A. Cukai pun berkoordinasi dengan petugas karantina hewan Sesuai prosedur yang berlaku petugas menggunakan masker dan sarung tangan untuk menjaga sterilisasi barang saat memeriksa barang bawaan warga Oke Bu, saya jelaskan Ini barang dari Aruk Ini adalah Daging Aruk Nah, saya jelaskan Bu, aturan di kerantingan Untuk pemasukan barang pentengan Itu tidak lebih dari 1-2 kg Bisa lihat ada faktum Pemiksaannya Pak, boleh tahu tujuannya kemana Pak? Ke Sekurak Ke Sekurak Nah, ini kan untuk di apa? Untuk masyarakat Kita selama ini kan pernah makan daging-daging dari sana Nah, jadi kita pun Ya, belum ada penjelasan dari pihak-pihak sini Jadi, untuk menjelaskan bahwa tekit ini Tidak boleh dibawa ke kita Jadi, kita bawa lah untuk pelenggak kita lah Yang ada di Sekurak Oke, saya jelaskan Karantina ya Pak ya Jadi, barang-barang asal hewan Termasuk daging Itu ada prosedurnya yang mau dimasukkan ke Indonesia Itu Malaysia Negara terkangga ya Kalau mau masuk Berarti kan ada prosedurnya Ijinnya harus ada Pertama Kalau kita bawa daging Itu Packaging-nya Atau kemasannya Itu harus layak konsumsi Apa kemasannya? Kemasannya itu harus di dalam Bungkus yang rapih Tidak boleh kececaran begini Kalau Bapak, Ibu Ada tidak dokumennya? Emang tidak ada Karena kita lihat kan Kalau di sana itu Di Malaysia-nya Memang mereka dijual Di layak lama Yang tidak ada Di batasi untuk warga sana Jadi, persatuan kita untuk warga sana Bebas di konsumsi Jadi, kita pun membelinya Untuk kita yang bebas juga Jadi, awalnya memang kan Karena memang pengawasan kami disini Itu masih minim Sumber dayanya juga terbatas Mereka Ngeyel Mereka ngeyel untuk Sempat keberatan Kenapa sih kok barang saya ditahankan Padahal ini kan cuma buat makan Mestinya kalau buat makan sih Tidak masalah Oh, kami sudah Sekian kali Dari tahun bertahun-tahun kami Melewatkan ini Kemudian makan daging ini Kami tidak apa-apa kok Kami katakan sekali lagi Bahwa Memang Aturannya Kalau membawa Bahan asal hewan Itu harus Sesuai dengan Apa namanya Prosedur Saya paham Jadi Oke Begitu Kita melihat kemasannya begini Menurut saya Ini jadwal saya Kenapa pak Suhunya Coba bapak Pegang Ini suhunya sudah panas Jadi kemungkinan Ada bakteri Penyakit Itu bisa masuk Ya kita disana kan pernah juga Mertanya ke anda yang Pergiak karetina sana Jadi Pihak karetina kan Penjelasannya itu Ya kalau untuk Sedikit Karena ini sudah dijual Di Malaysia Sudah di karetina mereka sana Ya sudah layak Dikonsumsi oleh Baca sana Jadi dia Tidak perlu di karetina Itu penjelasan dari sana Itu mungkin Pemahamannya yang kurang Pas pak Karantina Indonesia Dengan karantina Malaysia Itu sudah ada Kebiasaan Jadi Kalau Dari sana ada Sertifikat yang mau dikeluarkan Dia kontak kami Kami ada Barang yang Kami Sertifikatkan Untuk bisa lolos ke Indonesia Apabila ada Ketidaklayakan Yang kami dapatkan Walaupun disana Terlalu ada Sertifikatnya Sehat Kemudian kita Tunggu-tunggu Ketidaklayakan Kemasannya Dan lain-lain Maka kami pun akan Komplek LC namanya Komplek Kami bisa komplek Kesana Kenapa Kalau barang kayak gini Bisa dilaporkan Dari sana Jadi Sebetulnya Kemahaman kami Adalah Bahwa Segala macam Barang Bahan Asal hewan Ataupun hewan hidup Dari Malaysia Dan Indonesia Lewat border Ini Harus Prinsipnya Harus dilengkapi Dengan Surat kesehatan Terima kasih